ini dibur nih dibur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim pada kesempatan ini saya mengvideo hasil sambung susu pada bonsai kimeng dan hasil proses setelah dibur kemudian disisipin dengan bonsai sambungan semoga video ini bermanfaat kawan semoga mengiver dan mengedukasi ini kawan proses sambung susu pada bonsai kimeng nah ini salah satu fungsinya supaya titik tumbuhnya sesuai dengan keinginan kita ini kayak gini ini ada bonsai yang kecil-kecil di polybag kemudian kita susukan susukan pokoknya ditempel nih ditempelkan sesuai dengan apa yang kita inginkan titik tumbuhnya dimana itu tadi yang mungkin selang satu bulan itu nanti sudah nempel baru dipotong tel gitu dipotong pada bonsai kimeng ini kawan pada bonsai kimeng sesuai dengan keinginan kita ini semuanya kemarin tuh samping susu nah ini contohnya lagi nah ini nah ini nah ini nah ini ada pot atau polybag sudah yakin hidup kemudian titik titik tumbuhnya kita tentukan sesuai dengan keinginan kita ini kayak mempercepat ya mas ya lebih cepat nah ini jadi buat nah kayak gini ini hasilnya udah kameranya gak ini hasilnya ini ini karena udah sudah lengket kemudian kita potong sudah yakin udah nempel udah hidup baru kita potong yang begitu juga dengan yang sampingnya ini hasilnya nah hasilnya ini nah itu yang ini dulu sama nih kawan ini kan kanan kiri kanan kiri kayak gini kan contohnya ini contohnya ini ini sama ini juga juga udah semua prosesnya dari sini ini ini kalau yang disisipkan yang disisipkan atau disisukan lebih besar wah itu cepat besar juga ini nah ini sama juga ini kurang lebih satu bulan lebih udah nempel ini satu bulan lebih dan nempel begitu juga pada ibrek ini ibrek ini kawan ibrek ini ini ibrek sambung elegan ibrek sambung elegan yang ini juga sama kawan ini ibrek sambung elegan nah ini ini ada juga yang dibur ini kawan ini dibur dibur kemudian 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga bermanfaat kawan video ini nanti bisa dipraktekan semoga video ini bermanfaat kawan ku terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih